Intro Dibawakan oleh sahabat mulia An-Nu'man ibn Bashir Radhiallahu ta'ala anhumah Beliau pernah berkata di hadapan yang hadir Bersama beliau waktu itu Alastum fit ta'amin wa syarabin masyik tum Bukankah telah datang kepada kalian kondisi yang nyaman Makan, minum, berpakaian semuanya serba mudah Semuanya serba memikat Sementara aku dahulu mendapatkan Rasulullah SAW di kehidupannya Beliau bahkan tidak menemukan kurma Jenis rendahan yang kering, keras Untuk sekedar menyeka lapar perut beliau Subhanallah Inilah Rasulullah SAW Orang terhebat Manusia terbaik Yang bahkan disempurnakan oleh Allah SWT dalam semua bentuk perangai Yang dijadikan maksum Tidak pernah tergelincir di dalam dosa besar Dan kalaupun beliau melakukan sebuah kekeliruan Praktis itu menjadi catatan Yang kemudian diluruskan oleh Allah SWT Dan menjadi keteladanan bagi umatnya bahwa hal tersebut tidak baik Handaknya ditinggalkan Tapi al-maqsum Rasulullah SAW Bukan seorang figur yang glamor Bukan seorang nabi yang memberikan keteladanan Bahwa menghadapi kehidupan dunia beliau terlena Bukan Kalau Rasul mau beliau akan dengan mudah dapatkan dari para sahabatnya Semua orang yang Yang berada di sekitar beliau Begitu sangat perhatian kepada beliau Tidak perlu diminta Seperti saat ini ketika ada seorang ustaz Misalnya itu seorang pemimpin Seorang yang terkenal Seorang yang berkedudukan Pemangku jabatan tinggi Maka akan banyak orang yang melayaninya Memberikan segala bentuk Pelayanan kepadanya yang terbaik Dan begitu seterusnya Makanannya, minumannya, pakaiannya, kenyamanannya, beristirahat, berkendaraan, beraktifitas Dan seterusnya Jika Rasul mau waktu itu Itu mudah beliau dapatkan Tapi apa beliau pilih demikian? Tidak Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Seringkali tidak mendapatkan Bahkan jenis kurma yang jelek sekalipun Untuk sekedar menyeka Lapar di perutnya Sementara kata An-Nu'man Ibn Bashir R.A Artinya di hadapan beliau Setidaknya adalah para tabi'in Murid-murid para sahabat Kalian sedemikian mendapatkan kehidupan yang Lapang Makan, minum, dan seterusnya Sedemikian nyaman Padahal dahulu aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Bahkan tidak dapat mengkonsumsi kurma jenis jelek sekalipun Untuk menyeka lapar perut beliau Sekali lagi ini bukan berarti kemudian kita harus menyiksa diri kita dengan lapar misalnya Atau makan dengan makanan yang basi, yang serba kering, yang tidak enak Itu masih pada batasan yang mubah Silahkan makan, minum, berpakaian, menjalankan kehidupan Bukan haram Selama tentu ketika itu tidak menjadikannya lalai Membuainya Dalam kehidupan dunia Sehingga enggan untuk melangkah mempersiapkan bekal dirinya di perjalanan abadi kehidupan akhirat nanti Terima kasih telah menonton!